Selamat pagi, Bu dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Yudhan Wulanza. Saya adalah peneliti di Pusat Riset Rekaisya Biomedis atau Research Center Biomedical Engineering Fakultas Teknik Kontributasi Indonesia. Hari ini, Alhamdulillah, kita sudah berhasil melakukan serah terima, serah terima yang tahap terakhir. Dan hari ini, kita menyerahkan medical devices kita, yaitu adalah VLOG Swap. Nah, VLOG Swap ini digunakan untuk mengambil specimen kalau misalkan kita untuk COVID ya, jadi biasanya dari hidung. Nah, produk kita bisa dilihat di sini, itu kardusnya sih, di dalamnya itu nanti ada... Nah, ini bisa dilihat nggak? Nah, itu dia. Jadi, dia bentuknya seperti lidi gitu, yang kemudian ada flockingnya. Nah, memang alat ini kelihatannya sederhana ya, Ibu dan Bapak, tapi ternyata dalam pembuatannya cukup rumit. tetapi karena pada saat itu memang kita... karena kita biasa impor, dan pada saat di bulan awal Maret, pada saat COVID mulai masuk ke Indonesia, alat ini di Jakarta, di Indonesia dimanapun sudah habis. Jadi, kalau biasanya kita itu beli, dan saat itu kita ada uangnya, tapi karena memang stoknya benar-benar habis, kita nggak mampu beli. Sehingga akhirnya dengan bantuan dari teman-teman mitra industri, yaitu ada dari Chandra Sri Petrochemicals di Napak Asia, kemudian Inggris Melindo Ventures, Toyota Auto Body Toka Extrusions, Langgeng Jaya Fiber Indo, Indaci, dan Sri Tita Medica, Alhamdulillah kita sudah berhasil merealisasikan. Dan caranya pun, karena ini adalah produk yang baru, yang kita lakukan adalah kita melakukan produksi secara estafet. Jadi, mulai dari bahan bakunya, itu ada di Chandra Asri, kemudian di Oper ke Dinapek, dan kemudian ke teman-teman vlogging di Titek dan Inggris Melindo, dan kemudian di Sri Tita Medica. Jadi, memang cukup banyak tangan yang terlibat dari proses kreasi produk ini, terutama dari penelitian-penelitiannya, dari teman-teman dari RFKUI, teman-teman dari FTUI, bahkan teman-teman dari FEB juga. Sehingga ini adalah produk bersama dari Undas Indonesia, yang secara kualitas pun juga sudah, jadi sebelum disebar luas, sebenarnya sudah melalui user validation yang cukup lama. Sehingga kita juga sempat melakukan review-review dan perubahan-perubahan produksi. Sehingga sampai hari ini, Alhamdulillah, kita sudah berhasil mendapatkan proses produksi yang baik, dan kualitas produk yang menurut user, itu sudah sama baiknya dengan produk impor yang biasa kita beli. Mungkin itu saja, terima kasih. Cintailah produk-produk Indonesia, dan karya teknologi dari teman-teman kita di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ana Amalia Hagus. Saya dosen dan peneliti dari Departemen Manajemen FTUI. Keterlibatan saya di sini pada studi pasar dan visibilisasi untuk komersionalisasi dari produk-produk lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!